Oke halo guys kembali lagi bersama gue Steven di channel gue Steven Stanley Channel Kali ini gue lagi datangin rumah salah satu juragan Oli di daerah Jakarta Timur Sebelah gue udah ada Omi, dia ini adalah CEO-nya Pasar Gambreng Sampai jumpa di video selanjutnya CEO Padahal belum PT ya, masih pribadi ya Ya gak apa-apa, jadi suka-suka jabatannya mau direktur sih Kurir iya, tukang packing iya, marketing iya Oke, jadi gue rasa sih kalian yang pakai motor beli Oli Daerah Jakarta mungkin udah tau lah Pasar Gambreng Cuman gue mau nanya ke lu nih, lu pasar gambreng ini udah berapa lama? Pasar Gambreng, di tahun 2021 lebih tepatnya tanggal 4 April, itu umur pasar gambreng sudah 7 tahun Wih luar biasa, 7 tahun, itu lu startnya pertama tuh gimana, apa emang udah fokus jualan Oli dari dulu apa gimana sih? Start awalnya sih sebenernya bukan bidang gue sih untuk Oli ya Gue ini backgroundnya orang event organizer Oke Khususnya dulu event-event bursa kerja Jakarta, tahun-tahun 2013 itu gue yang create Oke Kerjasama sama orang Pemprov DKI Bidang gue emang event Event ya Event Tapi gue punya keinginan untuk jadi seorang pengusaha Oke Gak tau gimana Tuhan atur ya Gue ditemukan dengan orang yang dibidang Oli Hmm Jadi bukan memang pertamanya bukan emang niatnya ke Oli gitu enggak ya? Niatnya bukan Bukan Cuman pengen usaha sendiri aja Usaha sendiri tapi belum tau itu apa Belum tau itu apa Oke Terus ketemu sama orang Dikenalin bidangnya Oli Bidangnya Oli Terus di situ Tepatnya dia menawarkan investasi di tokonya Ya toko dia bergerak di toko Oli mobil Ya saya investasi di sana Ya di sana lah saya belajar sekaligus melayani konsumen, mengenal Oli Kayak gitu deh singkat ceritanya Oh oke Berarti dari situ Sekarang akhirnya Pasar Gambreng itu sudah menjadi salah satu Apa ya Toko online buat Oli ya Yang lumayan terkenal sih menurut gue ya Lumayan terkenal ya? Iya banyak lo yang tau Pasar Gambreng gitu Oke oke Alamatnya di Jalan Asem Betul Jalan Asem Nomor 14 Nomor 14 Bisa ketik aja di Google Maps Pasar Gambreng Pasar Gambreng Jadi orang kalau mau beli kesini bisa langsung? Bisa Bisa datang langsung Sekaligus bisa kita gantikan Oli motornya Maupun Oli mobilnya Hmm oke oke Kita juga terima tune up untuk mobil Oh oke Jadi sekarang Pasar Gambreng menerima tune up mobil Ganti Oli Ganti Oli mobil Ganti Oli mobil Ganti Oli motor di tempat Betul Kalian yang punya mobil punya motor Mau ganti Oli Ke Pasar Gambreng aja Kalau memang kalian tinggal di daerah Jakarta Timur ya Tapi mau daerah mana juga Kalau memang niat mau kesini Datang aja Tapi janjian dulu kali ya Mungkin suka kadang gak ada di tempat Minimal Haming Satu lah Haming Satu Haming Satu kabarin aja Kalau kalian mau ganti Oli Tanpa ada biaya tambahan Lumayan lo Gue ganti Oli di tempat lain aja minimal gue ucap lo Ongkosnya Iya kan Iya betul Nah terus Pasar Gambreng ini Jualan Oli hampir semua merek ya Apa gimana Yang selalu pegang Pasar Gambreng ini segmen tertentu sih ya Oke Trademark saya tuh Oli bukan pasaran Oli bukan pasaran Oh jadi yang merek-merek yang kita sering ketemu di bengkel Malah lo gak ada Iya Oh gitu Umumnya sih awal mulanya saya bermain di segmen yang bukan pasaran Yang orang gak kenal itu saya suka Mainkan Mainkan Nah Jadi sekarang megang tren apa aja bro Kalau sekarang Ethnoc Ethnoc Valvoline Hmm Q8 Ada Jumbo Jumbo Terus tuh ada Castrol tapi gak semuanya ya Cuman LSD nya aja saya masuk sama nanti 530 nya juga masuk Terus itu ada apa lagi ya Hmm Eneos Eneos juga ada Ya itulah kurang lebih Ya itu sih mau Oli-oli yang Jarang kita temuin di pasar ya Mungkin gak jarang sih Apa harganya di atas Oli-oli standar gitu ya Apa gak juga Enggak juga Enggak juga ya Emang ada kelasnya yang Ada kelasnya lah Tertentu ya Kelas tertentu Yang harganya gak terlalu mahal gitu Iya Oke Gue mau nanya Misalnya nih mungkin temen-temen gue banyakan pada pemakai motor gitu Lu punya rekomendasi gak Oli-oli Apa buat motor apa Misalnya nih Dia seorang Ojol Misalnya Ojek Online Pake kendaraan motor bebek Dengan jarak tempuh udah pasti motor capek kan Oke Rekomendasi lu apa olinya Gini ya Kalau saya jawaban secara pribadi nih Iya Kalau secara pribadi saya justru Gak menyarankan pake oli motor Oh Oke Unik nih Terus Saya lebih justru menyarankan pake oli mobil Pake oli mobil Hmm Terus gimana tuh cara pakenya Tuang aja kayak biasa Tuang aja kayak biasa Untuk interval pemakaiannya sendiri Gini Gini Jadi ada alasan saya Ada dua alasan saya Kenapa saya lebih suka oli mobil dipake di motor Oke Dibanding oli motor Dipake di motor Iya Yang pertama Lebih hemat biaya bro Lebih hemat biaya Iya Memang oli mobil contoh lah Kita ambil yang harga termurah Eneos Molybdenum 1040 Itu saya jual cuman 70 ribu seliter 70 ribu seliter Keliatannya mahal ya Kalau dibanding oli motor Ya oli motor sekitar 50 ribuan kan Nah ini Ini lebih mahal lah Sisi kurang lebih 20 ribu lah Iya betul Oke Tetapi dari Lebih mahal 20 ribu ini Kalian tuh akan dapatkan benefit tuh apa Satu mobil Eh mobil mobil Motor itu lebih Enak Lebih enak Lebih enak ditariknya Halus Halus lebih halus Halus juga Terus tuh yang Apa Lebih responsif lah Itu alasan yang pertama Alasan yang keduanya itu Sebenarnya lebih hemat Cost operasional Oke Oke Jarak tempuhnya lebih panjang Betul Lebih panjang Oli mobil itu rata-rata ya Bisa 4 ribu kilo lah minim 4 ribu kilo Ya tergantung kesehatan motornya juga sih Iya Oke Bisa lebih bisa kurang dikit Tapi yang pasti gak pernah dibawa 3 ribu kalau gak salah lah ya Oke berarti bentangnya mungkin sekitar 3 ribu sampai 5 ribu mungkin ya 3 sampai 5 ribu lah 3 sampai 5 ribu Bahkan ada yang bisa lebih juga Tergantung olinya juga ya Iya Jadi dengan catatan motornya sehat ya Iya Oke Kalau dihitung kan Anda beli 70 ribu tapi bisa pakai 4 ribu Hmm Dan tetap enak Selama dari 0 sampai 4 ribu itu tetap enak Itu sebenarnya lebih worth it Dibanding beli oli motor yang harga 50 ribu Biasanya 2 ribu doang kan Paling top 2 ribu Iya Saya pribadi aja 500 aja udah ngerasain yang kurang Kurang ya Kurang ya Nah Itulah kenapa saya lebih memilih oli mobil dipakai di motor Gitu Di pabrikan contoh dari ethnoc Mereka Enggak usah ethnoc lah saya sebut Semua merek oli pasti menganjurkan motor yang motor Betul Mobil yang mobil Kenapa tuh bisa begitu Itu dari pabrikan Kalau ditanya kenapa Tanyakan langsung ke distributor atau ke prinsipal yang punya merek deh Iya Saya gak bisa jawab itu Ya kalau secara pribadi ya anak-anak sesat ya Teman-teman yang di komunitas LDIC LDIC lah Anak-anak sesat Ya mereka lebih suka oli mobil dipakai motor Iya Bener 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 Sebelum itu Mereka Ada kayak semacam komunitas ini Sebenernya saya dari zaman 2000an tuh udah pakai oli mobil ke motor Oh gitu Makanya saya kenapa berani Berani juga lah saya ngomong Gak bakalan rusak motor lu bro Lu pakai oli mobil ke motor Itu tapi asal Kekentalannya tingkatnya sama Atau boleh kita naikin Sesuai contoh kayak Honda itu kan speknya kan 10-30 ya 10-30 10-30 atau 5-30 bisa Dengan Yamaha ya 10-40 atau 5-40 Semacam itu Sesuai dengan spek dasarnya dia apa Ya tinggal pilih aja SI nya seperti itu Oke oke Atau sesuai dengan kebutuhannya lah Itu kan kalau untuk kebutuhan nojol ya Misalnya Kayak motor Hobi lah Motor hobi kan itu jalan keluar bro Dinyalain paling seminggu sekali dipanasin Gitu Rekomendasi lu Olinya oli apa Kalau untuk motor-motor yang kayak gitu Dan penggantiannya tuh intervalnya gimana Jawaban pribadi balik lagi kalau mobil Oke oke Tapi kalau jawaban pedagang ya sesuai aja Motor ya motor Sesuai kebutuhan ya kan Mobil ya mobil Nah Tapi kalau untuk motor hobi Pakai oli mobil Penggantiannya gak mungkin ikut kilometer dong Kalau saya sih lebih baik per 6 bulan lah Maksimal Maksimal 6 bulan lah Jadi Meskipun gak dipakai Iya Karena Ya jaga-jaga aja Bisa setahun lebih sih Bisa setahun juga Bisa sampai setahun ya sebenernya Bisa setahun juga Cuman ya lebih baik 6 bulan Iya Kalau saya pribadi Gitu Oke Kalau Pertanyaan gua lagi nih Mending oli murah tapi gantinya sering Atau oli mahal tapi gantinya jarang Sebenernya sesuai kebutuhan deh Hah? Sesuai kebutuhan Kebutuhan ya Sama budget Oh iya Budget Iya misalnya nih misalnya Oli mahal harganya Oli mahal harganya Berapa ya 200 ribu gitu kan Dia bisa pakai sampai setahun misalnya Sedangkan oli biasa 3-4 bulan harganya 50 ribu gitu Sebenernya kan kalau kita kalkulasikan dalam satu tahun kurang lebih sama Kurang lebih sama Kurang lebih sama Iya harganya kan Cuman oli biasa gantinya 4 kali Oli mahal belinya satu doang gitu Rekomen lu Mending yang mana Mending yang mana ya Hmm Kalau gua pribadi sih lebih mending yang mahal Sekali setahun Sekali setahun ya Iya kalau gua pribadi Iya Tapi kalau gua jawaban sebagai orang toko Rugi gua gak jawaban Barang gua gak cepet fast moving Bener 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 Gitu Oh oke Berarti tetep Tapi memang berarti Woli mahal berarti ada kualitas lebihnya dong ya bener ya Gak cuman jual mahal aja kan Enggak Enggak juga Pasti ada lebihnya lah Hmm Pasti ada lebihnya lah Kalau misalnya Kadar apa Kita ngeliat oli tuh Masih bagus apa enggak tuh Kita ngeliatnya gimana sih bro Ngeliatnya ya Drop test aja Kita bisa ambil tisu ya Kita lihat dipstick aja Lihat tinggal warnanya seperti apa Oke Kalau warnanya masih bening itu Berarti masih bagus Masih bagus Kalau udah mulai coklat Ya udah mulai prepare lah siap-siap ganti Apalagi kalau udah coklat hitam Tapi setiap merek oli ya Kadang warnanya juga beda ya Beda ya Cuma nih etnok nih Etnok nih punya ciri khas tersendiri Warna olinya agak unik Oh warna dia gimana Kayak warna air coolant Yang tipe SAI 1040 nya Oh Agak unik deh warnanya Gak hitam dong tapi Dia bisa hitam tapi gak sehitam yang Kayak oli-oli umumnya Iya gak hitam kayak kopi gitu Enggak Dia enggak Hitamnya beda lah Susah dijelaskan dengan kata-kata itu Mesti Dilihat langsung ya Lihat langsung Mesti dilihat langsung Jadi pasar gambreng itu sementara punya cabang Cabang sementara kita ada di Bekasi Di Bekasi ada Bekasi ada di daerah Wisma Jaya Tapi disana belum bisa untuk terima servis atau ganti oli sih Oh Hanya penjualan produk aja sementara Penjualan produk disitu Mungkin kedepannya ya Mungkin bisa Jadi tapi toko online nya juga Ada yang posisinya di Bekasi Ada Jadi bisa cari pasar gambreng yang di Jakarta Timur Atau pasar gambreng yang di Bekasi gitu ya Betul Harga sama dong Harga sama Jadi enggak Enggak ada beda-beda harga Enggak ada beda-beda harga Enggak bersaing ya Kita enggak bersaing Mana yang lebih dekat ya Saya juga pasti ngebantu ya Cabang Bekasi Betul Kalau deket-deket saya saya arahkan ke Bekasi aja Bener Nah Bekasi juga gitu Kalau deket Jakarta ya diarahkan ke saya Seperti itu Oke Jadi Kalau Pasar gambreng tuh Punya rencana apa nih ke depannya nih Rencana ya pasti saya sebenernya ingin punya Fisik lah Toko fisik yang bener-bener showroom gitu ya Bener-bener ya Ya Bengkel Bengkel ganti oli al minimal ya Bener Ya standar bengkel lah Ya iya iya Fisik depannya seperti itu Doain guys Pasar gambreng bisa punya bengkel Nanti dikasih diskon loh Hahaha Oli itu sih banyak jenis sih Banyak Api servis juga banyak Terlalu banyak kalau kita bahas disini secara detail Sejam juga enggak kelar ya Sejam juga enggak kelar Sejam juga enggak kelar Ya iya 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 Intinya pastinya sih Pakai oli yang asli lah Pakai oli yang asli Pakai oli yang asli Oh iya Berhubung gua bilang Eh berhubung lu bilang oli asli Ada enggak sih yang namanya kita tuh salah oli Salah oli dan martian apa nih Mungkin sahinya enggak cocok Atau Peruntukannya enggak cocok Atau gimana Mungkin enggak Mungkin aja terjadi Mungkin Iya Karena enggak semua orang Paham Ada yang Bisanya cuma Maka Tapi enggak bisa ngerawat Betul Kategori orang yang seperti itu ya biasanya suka salah sih Tapi sangat kecil juga sih kadang Kadang mereka juga ngelihat buku panduan Ya kan Mungkin mereka Misalnya di Honda 1030 ya Mereka pasti beli 1030 Iya 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 Tapi ada juga yang enggak paham ya Asal beli oli aja yang penting ganti oli Sebenarnya sih enggak masalah sih Enggak masalah ya Enggak ngerusak Karena yang dibeli dia kan pasti olinya original Iya Kecuali kalau dia beli salah itu salah ya Dia kena tipu Kena tipu Oli palsu ya Oli palsu Gitu Oli palsu Tapi oli palsu tuh banyak trader ya sebenarnya Banyak banget Banyak banget ya Oke Mungkin lu bisa kasih satu tips aja Cara membedakan oli asli dan oli palsu Cara membedakan Hmm Misalnya segel Bisa enggak dari segel dia samain Hmm Di Indonesia apa sih enggak bisa bro Sampai segel segelnya bisa ya Semuanya bisa Oh oke Jadi apa nih yang bisa Gue suka bicara itu apa ya Gue selalu bilang Oli ku bukan pasaran Itu hashtag gue yang bikin tuh Oh oke Hashtag oli ku bukan pasaran Itu maksud gue kenapa bikin oli ku bukan pasaran Biar orang membaca itu Lo pakai oli yang bukan merek pasaran Hmm Kita teringat dengan hukum ekonomi aja Hmm Hmm Semakin laris suatu barang Hmm Semakin besar Persentasenya dia untuk di KW kan Oh iya bener juga Betul Itu udah hukum ekonomi di Indonesia ya Ya Seperti itulah Ya iya Masuk akal sih Jadi makin banyak Yang makin pasaran itu barang Berarti makin banyak KW nya Betul Bisa ketik di Google lah Oli terlaris di Indonesia Itu ada daftar urutannya Nomor 1 sampai berapa lah itu kan Nah Kalau ada nomor 1 berarti itu penguasa pangsa pasar di Indonesia Hmm Berarti dia nomor 1 di KW kan target Ya betul Betul Seperti itu Oh oke Oli palsu ya Iya Oli palsu pun ada 2 jenis bro Iya Palsu yang disuling Atau oli Oli misalnya contoh Kemasannya dia ethnoc Iya kan Tapi isinya bukan ethnoc Isinya oli yang lebih murah gitu ya Oli yang lebih murah Tapi Sebenarnya asli Cuman beda merek aja Asli Iya Dan baru Cuman konsumen dibohonginnya apa Dia misalnya beli ethnoc Toto isinya oli nya jumbo Iya Harganya beda jauh kan Iya Gitu Oke itu palsu nya disitu Nah itu masih aman lah buat mesin Karena dia bener-bener oli baru Iya Tapi kalau udah oli sulingan Itulah yang bisa ngerusak mesin Oli sulingan itu berarti dari oli-oli bekas Itu yang disuling lagi Jadi kelihatannya baru gitu ya Betul Tapi pasti ada ciri khasnya bau gosong Bau gosong Oh jadi kalau kita habis ganti oli kan Olinya keluar ada bau-bau gosong gitu ya Iya Itu gak bisa hilang ya Selama ini sih yang saya pernah lihat Barang-barang palsu gitu ya Yang beredar Kalau yang sulingan ya gak bisa dibohongin sih Tapi bening tapi itu Bening sih bening 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 ya Kadang over bening lagi Oh gitu Jadi dia penampilannya bening Tapi tetep ada bau gosong Tetep Kayak bakas pembakaran mesin gitu ya Betul Kayak ada ciri khas bobo seperti itu lah Oke gitu Itu yang umumnya ya Tapi kalau dia Yang bikin oli KW nya jago Mungkin bisa hampir perfect Tapi belum pernah ketemu sih Saya yang hampir perfect dari hasil sulingan sih Belum pernah ketemu sih Iya 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 Oh berarti tipsnya bagus juga tuh guys Pokoknya kalau oli nya kalian ragu Cium aja Kalau memang bau gosong kayak bekas oli Yang kita buang itu Berarti kemungkinan besar itu palsu ya Kemungkinan besar Hmm Karena ciri khas oli yang bener-bener baru ya Pasti setiap merek sih ada beda bau ciri khasnya ya Hmm Tapi namanya barang baru ya kalian tahu lah Barang baru tuh seperti apa Wangi oli tuh minyak tuh seperti apa Beda sih ya tiap merek juga beda-beda Tiap merek juga beda Iya betul Kita gak bisa sama ratakan juga Hmm Oke 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 lah kalau gitu Mungkin sekian dulu ya pembicaraan singkat kita Siap Semoga konten ini bisa mengedukasi teman-teman semua Dalam pemilihan oli Dan bisa membedakan juga ya oli-oli yang asli dan yang palsu Ya Jangan lupa like video ini jika kalian suka Komentar di bawah Mungkin kalian ada punya pengalaman tentang oli Atau mungkin punya customer-nya pasar gamreng Pernah beli di sini Atau mau nanya-nanya Coba aja kalian ketik pertanyaan kalian di bawah Follow instagram gua jika belum Ada di kanan bawah Follow instagramnya pasar gamreng Nanti akan gua cantumkan di sini ya Oke thank you sudah menonton video ini Jadilah netizen yang bijak berkomentar yang baik Benar dan bijaksana Gua dan Omi pasar gamreng pamit Kita bertemu lagi di video yang akan datang Dadah Dadah Dadah